Perubahan sikap Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhonoyo, AHY, menjadi sorotan. Pasalnya, sebelum dilantik menjadi Menteri ATR, AHY kerap mengkritik Ibu Kota Negara, IKN, namun sikapnya kini berubah lantaran memberikan pujian. Menanggapi perubahan sikap tersebut, Demokrat memberikan pembelaan. Pembelaan itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon. Ia membela AHY yang berubah sikap dan kini terpukau dengan pembangunan IKN. Herman mengatakan perubahan itu merupakan sikap objektif dari AHY. Sementara bagi Demokrat, semuanya didasarkan kepada rasionalitas. Pihaknya menyampaikan jika saat ini AHY terpukau dengan IKN, maka progres yang ditunjukkan pemerintah memang benar-benar bagus. Oleh karena itu, menurut dia, AHY bukan sekadar memuji IKN, melainkan mendatanginya langsung. Sementara itu, Herman mengingatkan bahwa Demokrat sejak awal selalu bersikap rasional dalam melihat program pemerintah. Herman mengatakan, Demokrat akan menyampaikan sesuai dengan realita apakah program pemerintah baik ataupun buruk. Diketahui sebelumnya, AHY merupakan sosok yang kerap mengkritik IKN saat menjadi oposisi selama sembilan tahun. Namun kini, AHY mengaku terpukau hingga ingin tinggal di kawasan IKN. Ketum Demokrat ini mengaku IKN merupakan mimpi besar Jokowi untuk menghadirkan pusat pemerintahan baru dan kemajuan bangsa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.